Ya, sementara itu pemerintah menyusul robohnya puluhan tiang listrik di satu desa Sidoarjo-Jawa Tibur karena diterjang angin kencang, pihak kepolisian dari Polresta setempat menerjukkan 100 personil gabungan untuk menjaga keabadan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tindak kriminal di desa terdampak pemedaman karena tiang listrik yang roboh. Pasca peristiwa angin kencang yang menyebabkan 61 tiang listrik dan 2 gardu induk PLN unit 3 jatim roboh membuat desa bareng kerajaan, Krian Sidoarjo, dirundung kegelapan. Karena banyaknya material beton dan kabel milik PLN yang berserakan, yang menutup jalan utama, desa ini bahkan seakan terinstallasi. Untuk mengantisipasi adanya tindak kriminal, pihak kepolisian dari Polresta Sidoarjo menutup jalan alternatif menuju desa bareng kerajaan untuk meminimalisir akses oknum yang berencana buruk dengan memanfaatkan situasi. Selain menutup jalan alternatif, 100 personil Polri juga disebar di beberapa titik sudut yang dianggap perawan selama proses evakuasi dan menunggu upaya perbaikan jaringan listrik oleh pihak PLN. Belum diketahui pasti berapa jumlah wilayah yang terdampak pemadaman akibat robohnya tiang listrik di sepanjang jalan di desa bareng kerajaan, kejamatan Krian. Namun kini, petugas terus berupaya melakukan pengamanan untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, AINews laporkan.